Risalah yang telah beliau bawa dan mudah-mudahan kita selalu senantiasa berada dalam sutahnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pertama-tama kami ucapkan jesakumullah khairan atas kesediaan waktu oleh Abu dan Ummu serta Anda sekalian untuk mengikuti program sosialisasi terkait dengan soft skill yang diselenggarakan oleh Abu dan International Islamic School yaitu dengan subjek making yourself memorable. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita dapat melaksanakan sosialisasi ini untuk yang ketiga kalinya sebagaimana yang sebelumnya sudah kita terangkan di awal pembelajaran tahun ajaran 2020 ini yaitu sekitar tanggal 21 Juni 2020 yang lalu lalu kemudian dilanjutkan dengan paparan sosialisasi pada tanggal 4 September 2020 dan hari ini Alhamdulillah Allah berikan kita kesempatan untuk lebih memperjelas kemudian menyampaikan tentang program soft skill yang akan yang telah dilaksanakan sebenarnya oleh arana kita di Alwidan International Islamic School share screen ya jadi ya topik kita pada hari ini adalah sosialisasi terkait dengan program yang dilaksanakan salah satu yang diselenggarakan oleh Alwidan International Islamic School yaitu program soft skill ini dimana nanti akan kita paparkan, kita jelaskan secara rinci dan kemudian nanti akan dilanjutkan dengan sesi tanggah jawab insyaallah program kegiatan ataupun subjek soft skill ini adalah merupakan dengan kerjasama internasional antara Alwidan International Islamic School dengan ETHE atau OBS ETHE yaitu Awards for Training and Higher Education Alhamdulillah ini perintisan program ini sudah kita laksanakan sejak bulan Januari tahun 2020 yang lalu next jadi kami sampaikan disini bahwa program tentang MYM ini adalah merupakan salah satu yang diselenggarakan oleh Alwidan dengan menggunakan UK Curriculum nah Curriculum UK yang kita laksanakan ini diakreditasi oleh sebuah lembaga akreditasi di Inggris yaitu The ETHE United Kingdom dan kemudian program ini lalu kemudian dilaksanakan proses pembelajarannya termasuk juga proses kegiatan assessment dan sebagainya sebagai teranggap pelaksananya adalah yaitu OBS UK nah disinilah anak-anak kita mengikuti program ini kurang lebih sekitar 2,5 tahun yaitu mereka menyelesaikan kurang lebih sekitar 10 topik yang akan dilaksanakan atau didapatkan oleh anak-anak kita dan kemudian untuk program UK Curriculum ini pula ada sebuah program lanjutan sebenarnya nanti yaitu program pathway ke UK Universities apabila anak-anak kita akan melanjutkan program tersebut ke perguan tinggi atau ke jejang yang lebih tinggi next nah bagaimana implementasi daripada UK Curriculum ini itu adalah ada dua bentuk kegiatan yaitu pertama kali ada academic courses kemudian yang kedua itu adalah vocational courses ataupun soft skill learning nah untuk program academic courses ini program akademik ini tentunya disitu terkait dengan program-program akademik yaitu subjek-subjek yang memiliki program yang bekerjasama dengan lembaga internasional yang ada di Inggris dan nantinya tentunya anak-anak kita juga memiliki apa posibilitas untuk bisa melanjutkan ke jejang perguruan tinggi yang ada di luar negeri ini untuk program yang akademik ada pun untuk yang non-academic ataupun soft skill dimana nanti akan kita bahas lebih lanjut terkait dengan MYM ini apa kemudian sebenarnya bagaimana implementasinya di kelas ataupun di sekolahan yang mana ini akan dilaksanakan dua bentuk yaitu secara online dan kemudian yang kedua adalah juga dilaksanakan secara offline itu mungkin secara singkat yang saya sampaikan yang untuk lebih lanjut terkait dengan OBS ATH ini akan dijelaskan oleh Miss Effie thank you very much Ustadz Mustafa Yamin tetap penjelasan tentang kurikulum yang ada di Alwildan selanjutnya adalah kita we go to the next event we are going to talk about what is OBS and what is ATHE that is going to be presented by Miss Effie kepada Miss Effie kami persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik sebelum Pak Mustafa Yamin nanti akan menjelaskan lebih detail untuk implementasi MYM saya disini ingin berbagi informasi terlebih dahulu mengenai online business school dan ATHE untuk memberikan informasi lebih jauh dengan institusi dengan lembaga mana Alwildan bekerja sama dalam menyelenggarakan program internasional online business school adalah suatu institusi penyelenggara program untuk level menengah SMP SMA dan higher education yaitu level S1 S2 bahkan sampai S3 yang berpusat di Cavendry United Kingdom online business school adalah suatu lembaga yang menyelenggarakan semua program yang program yang dideliver oleh online business school melalui online 100% online dan semua programnya semua kualifikasi yang dideliver oleh online business school diakreditasi oleh ATHE ATHE adalah suatu badan akreditasi untuk higher education di United Kingdom dan seluruh program dari online business school atau singkatnya kita sebut OBS itu di approve oleh lembaga regulator di sana yang menetapkan standar kurikulum untuk United Kingdom yaitu OFQOL maka seluruh program seluruh modul yang dideliver oleh online business school terakreditasi oleh ATHE dan di approve oleh OFQOL Center di United Kingdom yang mana semua course, semua program OBS itu mempunyai kredit dan artinya bahwa semua siswa yang mengikuti program di OBS bisa mempunyai progres untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya yang lebih tinggi ke higher education, baik S1, S2, atau S3 mengapa Alwildan memilih OBS, United Kingdom untuk mensupport program kurikulum internasionalnya karena OBS tidak hanya menawarkan akademik program tapi juga mempunyai vocational program atau life skill atau soft skill yang kita rasakan itu sangat penting bahkan mungkin lebih utama harus kita berikan kepada siswa sebelum mereka belajar untuk yang ke akademik program salah satunya short course atau vocational course yang akan diterapkan dan sudah diterapkan di Alwildan adalah MYM atau making yourself memorable di mana ini adalah terkait dengan pengembangan diri siswa kepercayaan diri dan soft skill lainnya time management skill bagaimana siswa bisa mengetahui kekurangan dan kelemahan dan potensi atau opportunity dalam diri dia yang bisa dikembangkan karena siswa juga akan mempelajari self-swert analysis dan banyak lagi maka itu mengapa Alwildan merasa perlu untuk mengimplementasikan life skill atau soft skill terlebih dahulu sebelum kami untuk kemudian akan mengembangkan mengimplementasikan untuk akademik course karena memang jika personal dari siswa sudah terdevelop dengan baik maka untuk mempersiapkan mereka ke jenjang akademik yang lebih tinggi itu bukan suatu hal yang sulit karena siswa sudah mempunyai kepercayaan diri kesadaran diri dan sudah punya goals dan sudah mengetahui their why why saya harus belajar ini dan itu maka dari itu Alwildan mengimplementasikan soft skill terlebih dahulu yaitu MYM nanti untuk lebih detailnya apa saja yang dipelajari di MYM dan Pak Mustafa nanti akan menjelaskan dengan detail satu itu tadi mengapa Alwildan memilih bekerja sama dengan OBS karena satu tidak saja mempunyai program akademik tapi juga short course dan kemudian juga menawarkan pathway atau progress untuk ke UK universities mostly ke UK universities karena memang semua modul program ini sudah dibuat memenuhi standar kurikulum di UK maka dari itu diterima di semua perguruan tinggi di UK ada beberapa perguruan tinggi di United States dan Australia yang juga menerima ETHI akreditasi dan off-call ini namun mostly ada di UK university maka itu karena kami melihat bahwa ini mempunyai progres bagi siswa Alwildan untuk bisa meneruskan ke universitas di luar negeri maka kami memulai program ini mulai dari level menengah yaitu SMA SMP dan SMA dan yang utama lagi adalah semua program yang ditawarkan oleh OBS itu dapat dilaksanakan full online termasuk jenjang S1, S2, S3 itu bisa dilakukan secara online full distance learning artinya disini memberikan peluang yang sangat besar bagi siswa-siswa putri kami di Alwildan yang mempunyai mimpi besar yang ingin studi keluar negeri namun keterbatasan waktu mungkin keterbatasan harus berpergian jauh meninggalkan keluarga banyak tantangannya maka ini merupakan suatu program yang kami rasa bisa menjadi pilihan nanti untuk siswa-siswa putri kami khususnya di Alwildan jadi untuk S1 pun bisa dilakukan secara full online atau sebagian dilakukan online di Indonesia dan pada final year tahun terakhir bisa satu tahun saja mengikuti studi di UK campus sesuai UK university yang dipilih jadi OBS ini semacam pathway atau jembatan untuk mempersiapkan mahasiswa siswa atau mahasiswa sebelum dia mengambil final year tahun terakhir untuk degeri mereka jadi semua materi perkuliahan itu disampaikan dideliver melalui OBS dan pada tahun terakhir saja siswa akan mengikuti program langsung dari universitas di UK dan itu hanya untuk tugas akhir seperti tesis skripsi atau project maka dari itu program ini juga affordable karena artinya siswa tidak harus dari tahun pertama membayar biaya kuliah ke UK university karena semua perkuliahan modul dapat dideliver secara online melalui OBS nah maka dari itu kami melihat bahwa ini bisa mensupport program kurikulum di Alwildan karena kami melihat ada pathway untuk kelanjutan siswa-siswa kami di Alwildan nah MYM adalah salah satu kursus yang ditawarkan di OBS selain ada juga Inggris kemudian ada lagi untuk how to start your own business slide slide next next slide next oke ya jadi untuk di level menengah sekolah ini adalah program yang bisa diimplementasikan di sekolah menengah seperti saya sampaikan tadi bahwa OBS mempunyai academic course dan short course atau life skill nah namun pada saat ini Alwildan mengutamakan untuk mengimplementasikan life skill terlebih dahulu karena untuk mempersiapkan siswa dari dalam diri dulu sebelum nanti kita mengembangkan untuk ke academic academic course di sini adalah level 3 itu setara dengan A level advanced level level 3 di UK system level SMA itu masuk ke dalam level 3 yaitu dimulai di kelas 11-12 atau bisa dimulai lebih awal di kelas 10 11-12 level 3 yang ditawarkan oleh online business school adalah diploma in business management diploma in business management namun di sini bukan berarti bahwa ini hanyalah untuk orang yang untuk hanya belajar bisnis tidak karena ini sebenarnya adalah basic skill yang dibutuhkan siapa saja apapun konsentrasi atau stream pekerjaan mereka atau jurusan mereka khususnya baik siswa dari IPA atau IPS itu sangat membutuhkan skill ini karena di sini intinya adalah untuk membangun mindset skills entrepreneurial karena yang akan dipelajari di level 3 diploma in business management ada beberapa module di situ contohnya misalnya working in teams bagaimana bekerja dalam teams kemudian bagaimana manage people in organization bagaimana manage people dalam organisasi dan bagaimana negotiation bagaimana communication in business dan bagaimana mengadakan suatu event baik itu meeting incentive atau conference bahkan exhibition nah dan bagaimana untuk mereka menyampaikan idea-idea mereka bagaimana mereka membuat plan suatu pekerjaan nah maka itu skill yang diajarkan di sini adalah sangat basic yang ini tidak hanya diperlukan untuk mereka yang hanya mau belajar bisnis atau khususnya jurusan sosial namun ini adalah basic skill yang sangat dibutuhkan oleh siswa di level menengah dan kemudian pathway-nya progress-nya selanjutnya adalah level 4 dan 5 level 4 dan 5 level 4 level 4 dan 5 di sini adalah progress untuk ke university level 4 di UK system itu adalah universitas di tahun pertama level 5 adalah universitas di tahun kedua maka setelah lulus SMA siswa bisa melanjutkan ke level 4 5 kemudian tahun ketiga mereka memilih universitas yang berpartner dengan OBS atau universitas lain yang diminati oleh siswa tersebut dan OBS akan membantu siswa dalam menempatkan mereka di universitas yang dipilih untuk melengkapi degeri mereka dan level 4 dan 5 ini banyak sekali programnya jurusannya nanti ada sekilas kita bisa sharing juga di sini slide please oke ya ini ada beberapa universitas yang most wanted ya artinya paling diminati mahasiswa siswa SMA ada Anglia Raskin ada Sunderland kemudian ada Northampton ada Coventry dan banyak lagi ada 25 yang bekerja sama langsung dengan OBS artinya bahwa siswa OBS akan diterima langsung di universitas tersebut mendapatkan LOA letter of acceptance tanpa mengikuti tes yang lain dan mendapatkan rate kuliah yang lebih rendah daripada harga harga publis universitas tersebut namun mostly semua program yang ditawarkan oleh OBS karena tadi sudah terakreditasi oleh ETHI dan sudah di approve oleh OFCOL yaitu badan akreditasi dan badan yang mengatur dan menentukan standar kurikulum di UK maka sertifikat yang dikeluarkan oleh ETHI ini bisa diterima di semua mostly hampir semua UK University di sana namun hanya tinggal masalah budget saja karena ini yang di bekerja sama langsung dengan OBS adalah universitas yang masih mempunyai ranking bagus namun juga affordable artinya untuk mencapai S1 S2 itu tidak lebih dari 5.000 ponsterling artinya tidak lebih dari 100 juta kalau kita konversikan ke 20.000 per ponsterling ini tadi level 3 yaitu setara E level maka nanti setelah mengikuti program ini di SMA siswa akan mempunyai sertifikat advanced level dan artinya jika siswa ingin melanjutkan studi di luar negeri mereka tidak harus mengikuti foundation program lagi di luar negeri mereka langsung masuk di level 4 yaitu tahun pertama di universitas jadi selain menghemat budget tentu menghemat waktu tentunya karena tidak harus mengambil foundation level mereka langsung bisa masuk di tahun pertama level university dan S1 di luar negeri di UK khusususnya adalah fast track yaitu 3 tahun ini level 3 yang academic namun di Alwildan kita belum mengimplementasikan ini karena tadi seperti saya sampaikan kita fokus pada life skill terlebih dahulu yaitu MYM next slide oke mungkin ini sekilas ilustrasi perjalanan siswa jika mengambil level 3 level 3 ini yaitu tadi program untuk SMA kemudian nanti setelah lulus mereka mengambil level 45 level 45 itu adalah 2 tahun universitas kemudian yang orange itu adalah tahun terakhir itu adalah final year dimana mahasiswa langsung berhubungan dengan universitas yang dipilih oleh siswa seperti daftar universitasnya tadi yang sudah saya sampaikan dan bisa juga universitas yang lain di US dan di Australia ada beberapa yang dia bisa menerima off call dan ETHI certification oke ini tadi mungkin sempat saya sampaikan modul yang diajarkan di level 3 atau di SMA diploma in business management ini sangat basic skill artinya tidak hanya untuk mereka yang belajar bisnis saja namun skill-skill ini dibutuhkan oleh siswa tadi karena ada communication kemudian working in tim siapapun membutuhkan skill untuk bisa bekerja dalam tim maka karena intinya level 3 ini walaupun judulnya diploma in business management tapi ini tidak hanya untuk mereka yang mau belajar bisnis atau anak untuk anak IPS misalnya karena memang skill-skill ini siapapun membutuhkan skill untuk bisa bekerja dengan tim memanage people tim di organisasi berkomunikasi bagaimana menyampaikan ide-idenya dan banyak lagi oke next ya ini tadi adalah short course-nya atau life skill ada beberapa yang bisa diimplementasikan di level menengah di SMA khususnya yaitu English atau IELTS dan ada IELTS preparation kemudian ada making yourself memorable dan ada how to start your own business ini ibaratnya bagaimana how to start your own business adalah gimana siswa belajar dari membuat bisnis plan sampai mereka menghasilkan suatu produk mereka sendiri namun yang diterapkan di Wildan and making yourself memorable oke next nah ini saya sharing sedikit untuk progression levelnya artinya setelah siswa lulus SMA level 3 tadi bisa melanjutkan ke level 4 atau 5 yaitu 2 tahun universitas itu adalah program-programnya yang bisa diambil oleh siswa ada accounting and finance kemudian ada human resource management ada entrepreneurship ada health and social care kemudian ada IT IT juga ada hotel and hospitality management ini adalah program-program yang banyak diminati mahasiswa khususnya di Indonesia juga namun jika ada program yang diminati oleh siswa namun tidak ditampilkan disini itu bisa juga karena ada juga siswa yang ingin jurusan hukum atau jurusan yang lain itu ada juga namun tidak tidak ditampilkan disini kemudian IT IT disini pun sudah sangat fokus artinya sudah sesuai dengan minat siswa itu sendiri jadi tidak hanya IT and computing kalau IT and computing itu secara keseluruhan arti mempelajari semua baik software atau hardware namun dipecah lagi mereka juga ada jurusan yang khusus IT and e-commerce itu hanya misalnya siswa memang minatnya di e-commerce dia belajar itu kemudian ada kemudian ada IT and web desain kemudian ada IT and networking kemudian ada leadership dan banyak lagi lainnya untuk level S1 yang bisa menjadi progres untuk siswa setelah mereka lulus dari SMA mengambil level 3 nah ini salah satu ilustrasi jika misalnya siswa setelah lulus SMA mengambil level 3 maupun short course tadi karena dengan mereka mengambil academic course kemudian dilengkapi dengan short course itu akan menjadi nilai plus buat siswa nah ini saya bagikan sedikit ilustrasi jika siswa memilih Anglia Raskin University untuk ijasa kelulusan mereka untuk universitas yang dipilih mereka nah perjalanannya seperti yang ada di slide yaitu siswa mengambil level 4 itu adalah universitas tahun pertama kemudian level 5 itu ini bersama OBS jadi semua mata kuliah itu diselesaikan di level 4 dan 5 kemudian di tahun terakhir mereka langsung berhubungan dengan universitas yang dipilih sebagai contoh disini adalah Anglia Raskin University dan disitu siswa hanya mengerjakan projek atau tugas akhir kalau di Indonesia mungkin kayak skripsi dan mereka sudah melengkapi degerinya dan ini adalah modul-modulnya level 4 level 5 ini tadi jika siswa mengambil S1 business management oke kemudian ini tadi sertifikatnya yang dikeluarkan oleh online business school maka kalau siswa kita mengambil program MYM short course karena nanti ada online assessment langsung dari UK maka dari itu siswa diharuskan mempunyai akun karena mereka akan mengikuti online assessment dari UK setiap topiknya sebentar yang tadi dulu oke nah itu dikeluarkan oleh online business school sertifikatnya kemudian akun itu bisa diakses selama 5 tahun artinya siswa bisa mengulang-ulang materinya sampai mereka memahami sampai mereka benar-benar bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari itu mereka mendapatkan akses selama 5 tahun walaupun nanti misalnya di awil dan hanya 3 tahun tetap mereka berhak masih bisa mengakses akun mereka untuk mempelajari modul dari MYM itu sampai 5 tahun dan ini sertifikat yang akan mereka dapatkan next oke dan ini adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh ETHI nah jika siswa mengambil program academy mereka tidak hanya dapat tidak saja hanya dapat dari online business school sertifikat tapi juga dapat dari ETHI karena sertifikat inilah nanti yang akan dijadikan mereka untuk ke jenjang berikutnya progress yaitu final year untuk ke UK University jadi jika siswa nanti mengambil level 3 di SMA mereka juga akan mendapatkan ini sertifikat dari ETHI beserta modul yang dipelajari dan beserta kreditnya jadi setiap program academic yang ditawarkan oleh OBS itu mempunyai kredit dan itu bisa menjadi progress road atau progress program untuk mendapatkan degree oke ini sekilas tadi contoh karena siswa memilih dengan Anglia Raskin nah ini di tahun terakhir tidak ada lagi modul atau mata kuliah yang dipelajari namun mereka hanya langsung mengerjakan projek projek dan projek nah jadi inilah mengapa program ini sangat terjangkau karena memang siswa hanya membayar ke universitas itu hanya untuk projek dan tahun terakhir saja jadi dan bisa dilakukan full online atau distance learning tapi kalau siswa ingin punya experience di luar ya satu tahun terakhir ini bersama universitas di UK mereka bisa studi di sana atau mereka hanya hadir pada saat disudahnya saja nah ini adalah sertifikat atau ijazah yang akan mereka dapatkan begitu mereka menyelesaikan program level 45 dan degree mereka dengan Anglia Raskin ijazahnya tidak ada perbedaan antara siswa yang studi full online ataupun siswa yang studi di mix ya di blended artinya dua tahun online satu tahun terakhir dengan UK campus di sana atau yang full full time belajar di UK dari tahun pertama sampai tahun ketiga ijazahnya sama seperti ini transkripnya pun sama yang membedakan hanyalah masalah biaya tentunya karena kalau studi langsung ke UK campus per semester paling murah itu 9.000 sampai 10.000 pound sterling oke itu sekilas tadi tentang online business school lembaga yang bekerjasama dengan Alwildan untuk melengkapi kurikulum internasional yang diterapkan di Alwildan untuk lebih lanjut mengenai MYM nanti Pak Mustafa yang akan menjelaskan terima kasih thank you very much for Miss Effie for presenting us about ATHE and OBS and then the reasons why we choose them as our collaborators oke acara selanjutnya yaitu pemutaran video profile about MYM activities oke tapi sebelum itu kami ingin menginformasikan kepada umu atau abu yang ingin memberikan pertanyaan nanti di akhir sesi silakan menuliskan atau mengetikan di kolom chat tentang pertanyaannya insya Allah nanti akan kita bacakan dan akan langsung dijawab oleh pemateri langsung saja kita ke agenda berikutnya yaitu pemutaran portfolio dari anak-anak tentang kegiatan MYM Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh let me introduce myself my name is Salma Khayrunisa Azahra I'm from grade 10 American Europe of Al-Wildan International Islamic School for Jakarta First of all let's pray and thank to Allah subhanahu wa ta'ala who has always granted us his mercies and blessings Salawat and salam goes to our prophet Muhammad salallahu alaihi wasalam who had guided and brought us out of the darkness into the right path who had opened our hearts and minds so today I would like to talk about how important it is to have self-esteem which is also the title of my speech self-esteem is inner feelings and its effect can apply specifically to individual's external dimension the term of self-esteem is a feeling of having respect for ourselves and our abilities it involves a variety of beliefs about ourselves such as the appraisal of our appearance beliefs emotions and behaviors too little self-esteem can leave people feeling defeated or depressed it can also lead people to make bad choices fall into destructive relationships or fail to live up to their full potential so self-esteem is really important because it can play a significant role in our motivation and success throughout our life it also heavily influences people's choices and decisions in other words self-esteem serves motivational function by making it more or less likely that people will take care of themselves and explore their full potential in Quran Surah Ali Imran verse 159 and 160 Allah says then when you have decided on a course of action put your trust in Allah Allah love those who put their trust in Him if Allah helps you believers no one can overcome you if He forsakes you who else can help you believers should put their trust in Allah we can see in this verse Allah is describing to us how to create confidence confidence is the factor of self-esteem confidence is something that we have to build upon realize on Allah persons of high self-esteem aren't driven to make themselves superior to others they don't seek to grow their value by measuring themselves against a comparative standard their joy is being who they are not in being better than someone else that's all for my speech I do apologize if I have mistakes thank you wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh what an amazing video alhamdulillah kita telah menyaksikan salah satu sample video project yang dilaksanakan oleh ananda kita tercinta yaitu kegiatan MYM selanjutnya the next event we are going to talk about what is MYM and then why should we learn MYM in Al-Wildan okay without further do please welcome Ustadz Mustafa Yamin terima terima kasih saya akan mencoba untuk lebih memperjelas tentang program MYM ini apa itu MYM MYM tadi bagaimana sudah kita terangkan itu artinya adalah making yourself memorable atau mungkin dalam bahasa Indonesia menjadikan dirimu berkesan ataupun selalu dapat diingat tentunya program ini adalah merupakan program yang tidak berjalan sendiri di Al-Wildan International Islamic School ini sebab program ini dikombinasikan ataupun sudah diolah oleh tim dari Al-Wildan untuk melaksanakan ataupun mengimplementasikannya dengan penanaman nilai-nilai keislaman yang kuat sesuai dengan pemahaman salafus soleh jadi MYM ini adalah merupakan sebuah program pengembangan kepribadian ataupun soft skill dimana kemampuan soft skill ini diperlukan oleh setiap anak karena mereka akan menghadapi masa depan yang cukup menantang dimana era teknologi begitu canggih sehingga kesiapan mental bagi setiap anak itu sangat diperlukan dan hal ini tentunya dari satu yang lain atau dari satu anak dengan anak yang lain memiliki potensi atau kemampuan yang berbeda nah untuk menyamakan bagaimana output anak-anak Al-Wildan dimasih akan datang dan kekuatan soft skill mereka dimasih akan datang inilah yang sebenarnya akan diberikan proses pembelajaran ataupun proses pembinaan selama mereka berada di Al-Wildan International Islamic School apa manfaat daripada MYM ini sendiri yaitu tentunya adalah selama mereka mengikuti program dua setengah tahun ini mereka akan mendapatkan kurang lebih sekitar 10 topik dimana satu topik ini akan diselesaikan dalam kurun waktu sekitar delapan kali pertemuan ataupun sekitar dua bulan setengah ya termasuk dengan asesmennya mungkin sekitar satu tribulan ataupun tiga bulan dimana dari lapan kali pertemuan ini maka pemberian materi itu dilaksanakan ataupun penjelasan terhadap materi tersebut itu dilaksanakan satu kali pertemuan dan kemudian sisanya adalah itu adalah merupakan sebuah jadi satu pertemuan ini diselesaikan dalam waktu delapan pekan yaitu sekitar kurang lebih dua bulan atau dua bulan setengah dan dari total keseluruhan ini mereka lebih dikembangkan itu adalah aktivitas ataupun praktek jadi mereka bagaimana membangun sebuah kepercayaan diri yang baik dan tadi kita lihat salah satu rekaman ataupun portfolio yang disampaikan oleh anak kita di alul dan empat dimana anak tadi anak kita tadi menjelaskan tentang topik pertama dan mereka sudah menjalankan program ini kurang lebih satu setengah semester ataupun satu topik tadi yaitu developing positive self-concept self-worth kemudian self-belief dan self-confidence jadi mereka kita harapkan mampu untuk mengembangkan potensi diri dimana yang sebelumnya mungkin beberapa di antara anak-anak ini belum memiliki rasa percaya diri yang baik ataupun belum mampu untuk membangun komunikasi yang efektif maka soft skill ini terkait dengan bagaimana pengembangan kepribadian dan juga bagaimana membangun komunikasi nah program ini bukanlah program pembelajaran sebagaimana seperti biasa mereka anak-anak hanya mendapatkan materi saja tetapi implementasinya adalah mereka dituntut untuk memberikan ataupun mempraktekan dalam kehidupan sehari-hari sehingga harapannya melalui bimbingan daripada guru-guru di Alwidan ini nanti mereka akan terlihat perkembangan soft skill mereka yang tadinya mungkin ada rasa takut untuk mengungkapkan pendapat ataupun ada rasa takut untuk melakukan sesuatu namun diharapkan melalui proses yang ada selama kurang lebih dua setengah tahun ini mereka terbangun kepercayaan diri mereka lalu setelah melalui proses apa pembelajaran dan kemudian praktek yang dilaksanakan kurang lebih sekitar tujuh kali pertemuan ataupun tujuh pekan ini lalu mereka diberikan lagi soft skill berikutnya yaitu bagaimana mereka mampu untuk mengontrol kehidupan nah disini tentunya anak-anak kita dilatih bagaimana mampu mereka mengontrol emosi kemudian bagaimana memecahkan permasalahan dan sebagainya nah disini juga anak-anak kita diminta untuk dibantu oleh guru-guru yang membina mereka ini untuk mampu membangun kemampuan mengontrol diri lalu ini juga akan dilaksanakan kurang lebih sekitar satu term ataupun satu triwulan yaitu efektifnya kurang lebih sekitar delapan pekan dimana itu lebih kepada praktik pula nah kemudian berikutnya lagi adalah bagaimana anak-anak kita mampu untuk membangun sebuah visi yang jelas di masa depan tentunya kita berharap bahwa anak-anak kita di kemudian hari apapun mimpi mereka di masa yang akan datang mereka kita harapkan mampu sudah membayangkan ataupun merencanakan visi yang jelas kemana mereka harus melangkah apa yang akan mereka lakukan apa yang mereka akan persiapkan maka soft skill ini memberikan panduan buat anak kita untuk mampu mereka menciptakan sebuah visi ke depan yang jelas nah itu juga dilaksanakan kalau lebih satu term lalu kemudian soft skill berikutnya adalah bagaimana mereka membangun kreativitas disini tentunya membangun kreativitas anak bukan merupakan suatu hal yang singkat dan kemudian juga membangun mereka dengan waktu yang tiba-tiba bisa namun bagaimana mereka mampu membangun kreativitas ini maka soft skill ini juga anak-anak kita akan dibantu dibimbing oleh guru-guru al-widan di kelas yaitu bagaimana mereka mampu untuk membangun kreativitas mereka kemudian setelah itu di term berikutnya mereka diberikan soft skill kemampuan bagaimana memprogram pola pikir mereka untuk menuju sebuah kesuksesan masa depan setelah itu berikutnya soft skill berikutnya adalah bagaimana mereka memaksimalkan potensi ataupun kelebihan tentunya setiap anak-anak kita memiliki kelebihan yang berbeda-beda namun sebagian anak kita tahu mereka memiliki kelebihan namun sebagian yang lain barangkali tidak tahu bagaimana mereka mengidentifikasi kelebihan nah soft skill di sini akan memberi ataupun membantu anak-anak kita bagaimana mereka mampu untuk memperkuat kelebihan-kelebihan yang ada pada mereka dan kemudian meminimalisir kelemahan-kelemahan yang mungkin mereka muka miliki saat ini itu adalah di antara soft skill lalu kemudian yang berikutnya adalah personal power bagaimana anak-anak kita itu mampu untuk memperkuat potensi dirinya di masa yang akan datang dengan kemampuan kepribadian kemudian dengan kekuatan yang mereka miliki baik dari sisi keilmuan kemudian dari sisi kepribadian dari sisi sifat kemudian dari sisi keilmuan yang kuat dengan akidah yang kuat kemudian dengan personaliti yang kuat maka anak-anak kita kita harapkan memiliki jati diri yang betul-betul tangguh sehingga tidak gampang untuk dipengaruhi oleh begitu banyaknya pengaruh luar yang pastinya akan selalu menggoda mereka ataupun mengajak mereka untuk terlibat dalam kondisi yang saat ini nah dengan bekal sebuah fondasi akidah yang kuat dan kemudian dengan potensi yang mereka miliki kita berharap bahwa anak-anak kita tidak gampang untuk terpengaruh dengan situasi informasi yang hari ini beredar di mana-mana karena karena mereka dibimbing oleh guru-guru untuk bagaimana memperkuat potensi kekuatan yang ada dalam diri mereka kemudian soft skill ataupun pengembangan kepribadian yang diberikan kepada mereka selanjutnya adalah bagaimana mereka untuk membangun mental mereka menjadi lebih terbuka sehingga rasa takut untuk berbicara kemudian ketidakmampuan menyusun kata-kata yang baik jadi kekuatan-kekuatan yang mereka miliki dengan kemampuan berbahasa asing yang baik kemampuan berbahasa Arab yang baik bahasa Inggris yang baik dan kemudian kemampuan komunikasi yang baik ini mental mereka ketika berhadapan dengan publik baik itu mungkin dalam skup lokal dan kita berharap suatu hari nanti anak-anak kita adalah bagian daripada para pemimpin dunia dan mereka tentunya harus mampu untuk memperkuat mental mereka ke depan dan disinilah sebenarnya kita berharap mereka dilatih kemudian didampingi sehingga pada saat mereka melanjutkan ke tingkat yang lebih jauh kemanapun mereka berada dengan siapapun mereka berinteraksi mereka memiliki mental yang cukup kuat dan bisa mengatakan yang benar adalah benar yang salah adalah salah ini hal suatu hal yang tidak gampang bagi setiap orang untuk mampu menyampaikan ini dengan adanya pembinaan ataupun program soft skill ini MYM ini maka harapan kita anak-anak kita betul-betul mampu untuk mencapai itu lalu kemudian berikutnya adalah bagaimana membangun hubungan tentunya sebagai manusia makhluk sosial anak-anak kita di masa yang akan datang mereka akan berinteraksi dengan komunitas di berbagai tempat baik itu di Indonesia maupun di luar negeri nah bagaimana membangun hubungan yang baik bagaimana komunikasi yang baik bagaimana kata-kata yang baik bagaimana tata cara komunikasi apa yang harus dibangun maka konsep-konsep semacam ini juga diberikan kepada mereka mereka diberikan bimbingan tentunya ini seluruhnya semua soft skill ini ini tidak lepas daripada nilai-nilai yang sudah ditanamkan yaitu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah S.A.W tentunya lebih kepada kita tekankan bagaimana contoh-contoh para salafus soleh di masa yang lalu itu sudah menunjukkan contoh-contoh yang baik sehingga ketika mereka membangun sebuah kepercayaan diri ini maka sebagai figur utama mereka itu adalah yang pertama adalah Rasulullah S.A.W lalu kemudian para sahabat Khulafa'ul Rashidin dan kemudian sahabat-sahabat yang lain ada pun untuk yang Santriwati Akhwad tentunya kita menekankan bagaimana si roh daripada sohabiyat sendiri membangun sebuah mental kemudian kepribadian yang baik diharapkan mereka-mereka ini adalah generasi-generasi yang akan datang yang mewarisi daripada karakter-karakter Salafus Soleh yang tentunya langsung kepada secara aplikatif jadi mereka mampu untuk menunjukkan sikap kemudian mental mereka sebagai seorang muslim dan muslimah yang baik yang kuat sehingga tak gampang untuk dipengaruhi oleh masyarakat ataupun situasi yang hari ini terjadi disamping itu pula maka diantara soft skill juga adalah bagaimana mereka mampu untuk mengatur ataupun mengatur diri mereka lalu bagaimana mengatur kesehatan yang baik nah disinilah anak-anak kita mendapatkan bimbingan selama kurang lebih sekitar dua setengah tahun nah mereka tidak mereka tidak hanya mengenapatkan materi ini murni yang disampaikan dari dari OBS ETSI UK tadi namun juga sudah diberikan penanaman yang kuat dengan nilai-nilai yang kita pegang yaitu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jadi semua program yang dilaksanakan ini tentunya siapapun dia apapun program yang diambil oleh anak kita baik itu program Amerika Europe ataupun juga program apa Middle East ataupun Timur Tengah serta Markas tentunya kemampuan kepribadian ini adalah merupakan bekal mereka untuk dimasayangkan datang nah tentunya memang dalam pelaksanaan ini tadi seperti disampaikan bahwa kita bekerjasama dalam program silabus dan kurikulum yang ada ini dengan kemitraan dengan OBS ETSI tentunya bahwa setiap anak kita ini adalah mereka harus memiliki account mereka memiliki satu account dimana mereka bisa untuk mengakses daripada material ataupun silabus serta nantinya adalah assessment yang diselenggarakan oleh UK ini dan ini langsung dilaksanakan dari UK sana secara online tentunya masing-masing anak akan membuka ataupun mendapatkan account tersebut nah dalam hal ini untuk mendapatkan account inilah maka ada proses registrasi proses registrasi yang dilakukan oleh setiap anak yaitu dengan biaya 3 juta rupiah tadi dimana biaya inilah yang akan dikirimkan ke OBS UK tadi sehingga dengan memiliki ataupun dengan registrasi mereka di OBS ini tentunya mereka akan mendapatkan silabus secara langsung mereka mendapatkan account dimana mereka nanti bisa membuka account tersebut dan kemudian nanti mengikuti assessment yang diselenggarakan oleh OBS ETH tadi dan mereka juga nanti akan ada komunikasi ataupun coaching bersama guru-guru tentunya dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dengan coach yang ada langsung di UK dan pada akhir setelah mereka mengikuti assessment secara online ini dan akhirnya nanti mereka pun mendapatkan sertifikat soft skill ini yang mana ini adalah salah satu yang bisa anak-anak kita dapatkan sebagai sebuah proses yang telah mereka jalankan kurang lebih yang dua setengah tahun tadi sehingga harapan kita adalah bahwa setelah mereka menyelesaikan program MYM di Aludan ini kita akan melihat kita akan melihat bahkan nanti ayah dan bunda sekalian umu dan abu kita melihat apakah ada efek ataupun impact daripada proses ini karena harapan kita adalah terjadinya sebuah perubahan sikap terjadinya sebuah perubahan dalam bentuk komunikasi dan personality sehingga dengan adanya komunikasi antara sekolahan dengan orang tua maka kita akan mampu untuk mengevaluasi bagaimana program MYM ini bisa dijalankan dan memberikan dampak yang langsung terhadap perubahan sikap anak-anak kita baik dari mental mereka dari yang mungkin tidak begitu percaya diri ataupun tidak begitu berani mungkin dalam membangun komunikasi dengan orang lain ataupun kita berhadapan dengan orang lain maka kita akan melihat dengan pemberian pembinaan dengan program MYM ini harapan kita mereka terlihat ada sebuah proses perubahan sikap bagaimana kemampuan mereka untuk berkomunikasi secara personil ataupun kemudian bagaimana mereka mengkomunikasikan ide-ide mereka bagaimana mereka membangun mental yang baik di masa yang akan datang dan kita harapkan insya Allah inilah yang yang sebenarnya kita akan berikan kepada anak-anak kita dan Alhamdulillah program ini sudah kita jalankan tahun lalu yaitu di semester 2 bulan Januari 2020 dan kemudian anak-anak kita pula yang tahun ini angkatan 2020 2021 ini sudah menjalankan untuk setengah semester yaitu topik pertama mereka baru selesaikan dan insya Allah akan dilanjutkan dengan topik-topik berikutnya demikian mungkin ya sekirah gambaran terkait dengan MYM ini mudah-mudahan nanti akan kita akan lanjutkan dengan sesi-sesi pertanyaan demikian jazakallah syukran kasi kepada Pak Mustafa Yamin yang sudah menjelaskan tentang MYM secara rinci insya Allah now we are going to talk about question and answer sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk Ustaz Mustafa Yamin dan Miss Sefi nanti bisa dibagi saja siapa yang akan menjawab untuk pertama akan saya bacakan dua penanya dahulu yang pertama seperti ini pertanyaannya Ustaz Mustafa Yamin dan Miss Sefi apakah program ini hanya untuk meneruskan kejenjang kuliah di UK jika demikian apakah ini wajib untuk seluruh siswa bagaimana kalau tidak ke UK mungkin pertanyaan yang pertama seperti itu ya Ustaz terus yang kedua adalah saya orang tua saya orang tua dari Kyoko Davina Ahwat Aluludan 1 kami sudah melakukan transfer senilai 3 juta saat Ananda di kelas 7 namun sampai Ananda kelas 8 Ananda belum mendapatkan username sama password untuk program ini mohon teknisnya seperti apa mungkin dua pertanyaan itu bisa dijawab dahulu jadi yang pertama bagaimana untuk kewajiban karena program ini hanya yang ingin kuliah di UK saja seperti itu yang kedua adalah bagaimana untuk akun dan password yang sudah membayar mungkin bisa langsung ditanggapin baik untuk pertanyaan pertama barangkali saya coba jawab nanti pertanyaan kedua mungkin akan dijawab oleh Miss Effie jadi bagaimana tadi disampaikan bahwa penjelasan yang tadi disampaikan itu adalah program secara keseluruhan itu OBS ATHI dimana kerjasama itu dengan UK ada pun untuk program MYM sendiri ini adalah dia bukan program yang akademiknya tetapi ini adalah program soft skillnya ya ini adalah short coursesnya jadi yang mengambil program ini tentunya itu bukanlah nantinya dengan mengambil program ini mereka akan melanjutkan ke UK University tidak namun program MYM ini adalah program soft skill yang kita bekerja sama pelaksanaannya itu dengan OBS ATHI tadi jadi saya sampaikan bahwa untuk program pengembangan kepribadian ini tentunya kita melihat bahwa seluruh anak-anak alu dan ini kita inginkan mereka ikut ya kita inginkan mereka berpartisipasi dan mengikuti program ini sehingga soft skill yang mereka miliki nanti itu betul-betul tercapai gitu ya jadi bukan harus untuk melanjutkan jenjang kuliah di UK tidak karena ini adalah merupakan soft skill tetapi apabila ada program tentang tadi yang untuk akademiknya kalau mereka menjalankan program itu yang akademik maka tentunya setelah mereka mengambil jenjang level 3 tadi kemudian mereka bisa melanjutkan level 4 dan 5 nah itu yang mungkin program akademik tapi kalau untuk MYM sendiri untuk program MYM sendiri ini adalah soft skill yang diperuntukkan untuk anak-anak kita di Alwildan yang tidak ada boleh dikatakan dari hasil sertifikat ataupun program ini untuk melanjutkan ke UK nya karena ini bukan merupakan akademik kursus tapi ini lebih pada short causes ataupun soft skill yang anak-anak kita dapatkan mungkin ini pertanyaan kedua oke baik untuk pertanyaan yang kedua untuk siswa yang sudah melakukan pembayaran di tahun lalu khususnya berarti sekarang adalah siswa kelas 8 yang sudah melakukan pembayaran di tahun yang lalu itu sudah kami register dan sudah mempunyai username password mempunyai account meskipun masih ada beberapa juga yang belum melakukan pembayaran teknisnya adalah mengapa sampai satu semester kita belum membagikan accountnya karena memang teknisnya adalah di tahap awal siswa kita mendapatkan pembelajaran dari guru-guru internal al-wildan artinya kami memperkuat lebih dahulu bahwa untuk mendapatkan islamic values untuk nilai-nilai islaminya supaya mereka sudah mempunyai fondasi yang kuat mengenai islamic values dalam hal personal development ini sehingga pada saat nanti siswa mengakses account mereka masing-masing mereka sudah bisa memilah mereka sudah tahu mana yang apa namanya materi-materi yang sudah pernah disampaikan oleh guru-guru di al-wildan karena seperti tadi dikatakan Pak Mustafa bahwa semua modul yang dikeluarkan oleh OBS itu kami olah lagi kami mempunyai tim khususnya tahun ini kami membentuk lagi tim yang lebih solid untuk memperkuat untuk menambah memberikan nilai tambah untuk islamic values kami juga bekerja sama dengan tim dari dinia artinya untuk mengkombine program ini agar semua materi yang disampaikan ke siswa itu sudah terfilter dengan baik maka itu teknisnya adalah di awal memang kami memperkuat secara internal terlebih dahulu sebelum siswa bisa akses secara mandiri seperti itu teknisnya terima kasih syukran kepada Miss Evi dan Ustaz Mustafa Yamin jadi untuk jawaban pertama yaitu adalah bukan masalah ke UK atau tidaknya tapi ini karena program life skill jadi diperuntukkan untuk semua siswa terus yang kedua adalah untuk tahun pertama kita masih memperkuat untuk islamic values-nya mungkin seperti itu jawaban secara garis besar selanjutnya kita akan bacakan pertanyaan yang ketiga pertanyaan yang ketiga adalah Afwan apakah untuk program ini wajib untuk semua siswa tadi sudah dijawab untuk yang pertanyaan pertama apakah ada biaya yang akan dikenakan lagi untuk program ini jadi apakah ada biaya lagi mungkin selain dari uang 3 juta itu mungkin pertanyaan seperti itu terus yang pertanyaan yang keempat adalah program MYM untuk kelas 7 dimulai kapan pertanyaan seperti itu saya mungkin sudah clear jadi yang pertanyaan ketiga apakah ada biaya tambahan lagi selain 3 juta itu mungkin pertanyaan seperti itu terus yang keempat adalah program MYM untuk kelas 7 akan dimulai kapan? Seperti itu, langsung bisa dijawab yang ketiga oleh Ustaz Mustafa Yamin dan yang keempat oleh Miss Evi, seperti itu. Tafadal. Syukuran Mr. J. Jadi untuk kewajiban, jadi anak-anak kita hanya registrasi saja. Jadi tadi registrasi pertama kali yaitu sejumlah kalau dikurskan untuk rupiahnya menjadi 3 juta rupiah, itu sekali registrasi untuk yang kita kirimkan ke OBS UK, lalu kemudian setelah itu tidak ada lagi biaya-biaya yang lain. Jadi hanya itu saja untuk masa mereka belajar di Alwildan. Tidak ada lagi biaya-biaya untuk assessment ataupun lain-lainnya tidak ada. Jadi hanya cukup yang satu kali itu saja dibayarkan karena nanti biaya tersebut pun setelah diterima kemudian baru kita akan kirimkan ke sana. Challenge kita, tantangan kita adalah ketika registrasi ke sana itu pembayaran ataupun transferan dari registrasi dari para orang tua ini bervariasi waktunya. Sehingga terkadang kita harus kumpulkan, kita harus menunggu terlebih dahulu berapa jumlah anak-anak kita yang sudah membayar. Nah setelah sejumlah itu kita lihat memungkinkan untuk bisa kita kirimkan dalam bentuk satu satu pase ataupun satu kelompok apa kita kita registrasikan bersama kepada mereka. Jadi pembayarannya hanya cukup satu kali itu saja selama mereka di Alwildan. Insya Allah. Kemudian Oke, untuk pertanyaan selanjutnya program MUM di kelas 7 dimulai kapan? Untuk secara internal itu sudah dimulai pada saat awal ajaran baru ya tahun ini 2020-2021 namun mungkin bagi angkatan yang sekarang kelas 7-10 kami memang belum meregisterkan karena kami masih menunggu itu tadi seperti yang Pak Mustafa sampaikan bahwa pembayaran yang kami terima itu tidak serempak maka itu kami harus menunggu sampai kami bisa mendaftarkannya ke UK. Baik, syukuran Miss Sefi dan Mustafa Yamin kita lanjutkan pertanyaan berikutnya Assalamualaikum saya orang tua dari siswi kelas 8 Al-Ulan 1 dulu program ini sudah pernah dijelaskan pada waktu anak saya kelas 7 yang ingin saya tanyakan kapan akun untuk mendownload atau akses ke program LifeSkills secara online diberikan karena dulu dijanjikan akan diberikan akun setelah membayar 3 juta tapi sampai saat ini belum diberikan juga dan belum ada progres dalam program ini syukuran jadi mungkin tanggalnya atau bulannya kapan akan diberikan oke selanjutnya adalah dalam kondisi WFH seperti ini apa peran orang tua agar program MYM ini bisa tercapai dengan maksimal mungkin bisa dijawab dulu itu kepada Miss Evi dan Mustafa Yamin kami persilahkan yang nomor 5 untuk pertanyaan yang tadi itu sudah tadi sudah dijawab ya jadi sudah dijawab bahwa apa yang pertama kali kita lakukan adalah pembinaan internal terlebih dahulu oleh guru-guru Al-Wildan sebelum mereka untuk mendapatkan ataupun membuka akses langsung ke UK karena tentunya tadi sudah disampaikan terkait dengan hal ini dan insya Allah nantinya yang mereka yang sudah mendaftarkan tentunya khususnya bagi siswa kita yang dahulu kelas 7 ataupun 10 yang hari ini kelas 8 ataupun kelas 11 ini tentunya mereka sudah mendapatkan user ID-nya yang insya Allah nanti akan kita komunikasikan dengan Abu dan Umu terkait dengan pasu tersebut ada pun yang untuk tahun ini ini memang kita apa sambil masih menunggu daripada registrasi para orang tua dimana kita masih menunggu masih banyak yang belum mentransfer ataupun melakukan registrasi sehingga sangat ya boleh dikatakan apabila kita mengirimkan hanya untuk beberapa orang saja ke UK sepertinya kurang efektif demikian tapi insya Allah bagi mereka yang sudah tadinya sudah mendaftar di semester sebelumnya insya Allah akan nanti dikonfirmasikan lebih lanjut untuk bagaimana perang orang tua agar MYM ini bisa tercapai nah tentunya nanti perannya adalah anak-anak kita nanti setelah mereka mendapatkan materi dari guru maka nanti akan ada proses semacam praktek yang harus mereka lakukan ataupun latihan-latihan yang akan dilakukan oleh anak-anak kita dan bagaimana nantinya mengambil contoh yang dari hasil bacaan tentang syirah salafus soleh kemudian nanti bagaimana anak-anak kita juga berlatih untuk menyampaikan pendapatnya itu dalam bentuk rekaman mereka dalam sebuah kegiatan tertentu yang mana nanti hasil daripada kegiatan tersebut itu yang akan dikirimkan ke kami ke sekolahan jadi bentuknya adalah bisa ditanyakan topik untuk saat ini semester ini apa dan kemudian nanti dengan topik tersebut kita akan melihat bagaimana anak-anak kita menangkap pesan daripada program ini tentunya insyaallah komunikasi insyaallah akan kita terus bangun antara guru dengan orang tua insyaallah seperti itu ada tambah dari Miss Sefi apa sudah cukup baik sudah cukup baik kita lanjutkan lagi kita masih ada pertanyaan berikutnya ini orang tua sepertinya semangat karena ingin tahu lebih lanjut tentang program MYM ini pertanyaan berikutnya adalah Assalamualaikum Ustadz saya Abu Khalil apakah bedanya MYM ini dengan yang sudah dijalani anak-anak saat mereka kelas 7 dan apakah biaya ini biaya 3 juta ini biaya yang terpisah ini biaya terpisah mungkin apakah ada biaya tambahan lagi tapi sepertinya tadi sudah dijawab itu pertanyaan yang selanjutnya adalah program UBS MYM pembelajarannya full English ataukah mixed bahasa karena terkait dengan kemampuan English anak yang harus disiapkan agar hasilnya maksimal seperti itu mungkin bisa di respon dulu pertanyaannya Tafadol mungkin Miss Evi untuk yang pertama apa bedanya MYM yang dipresentasikan dan yang sudah dijalankan terus untuk pertanyaan berikutnya adalah untuk pembelajarannya pakai bahasa Inggris atau mix syukran Tafadol dari Abu Hal sudah jadi program MYM ini memang sudah dimulai dari kelas 7 tahun lalu yaitu di semester 2 bulan Januari jadi program MYM sudah kita jalankan dari tahun lalu tahun ajaran 2019 2020 sehingga mereka yang sudah di grade di kelas 8 hari ini itu melanjutkan topik selanjutnya jadi itu adalah merupakan satu kesatuan program yang sudah dijalankan jadi kita pun masih berharap bahwa anak-anak kita yang di kelas 8 yang belum melakukan registrasi tadi kita harapkan untuk bisa melakukan registrasi karena kebermanfaatan ataupun akses yang akan mereka dapatkan setelah registrasi jadi 3 juta itu adalah registrasi pertama dan ya terakhir jadi tidak ada lagi biaya-biaya selanjutnya yang itu seluruhnya adalah sebenarnya kita kirimkan kita transfer ke UK untuk mendapatkan user AD dan akses terhadap account tersebut pun setiap anak itu dapat mengakses materi tersebut kurang lebih sekitar 5 tahun walaupun pembelajarannya 2,5 tahun tapi punya akses selama 5 tahun kemudian bagaimana penyampaiannya tentunya kita menggunakan memang 2 pendekatan bahasa kalau dengan TIC Amerika Eropa penyampaiannya full English jadi untuk program Amerika Eropa disampaikan dengan berbahasa Inggris full ada pun untuk anak-anak Timur Tengah dan Markas ini kita menyampaikannya mix jadi tidak seluruhnya berbahasa Inggris karena ada beberapa anak-anak kita yang barangkali dari kebahasaan itu masih memerlukan untuk pemahaman yang lebih jauh sehingga disampaikan tidak dalam full bahasa Inggris tapi dengan bahasa Indonesia Syukur Nusrat Yamin kita menuju ke 2 pertanyaan terakhir Afwan saat ini saya kelas 10 masa UBS adalah 5 tahun jika selesai atau lulus sekolah masih ada masa 2,5 tahun bagaimana monitor terhadap anak dalam program MYM tersebut dan juga apakah Alwildan masih mengawalnya hingga tuntas 10 item MYM tersebut Syukron oke terus pertanyaan yang terakhir adalah Afwan mendaftar dan mentransfernya kemana Ustadz seperti itu ini 2 pertanyaan terakhir Pak Fadol baik jadi anak-anak kita akan mendapatkan akses selama 5 tahun namun topik 10 topik tersebut itu akan diselesaikan dalam waktu sebenarnya 2,5 tahun saja jadi selama mereka ada di Alwildan jadi kalau mereka hari ini anak kita kelas 10 maka nanti di kelas 12 itu programnya mereka sudah menyelesaikan seluruh topik yaitu 10 topik tadi selesai berikut dengan asesmennya semua dan setelah itu mereka juga mendapatkan sertifikat yang kita harapkan adalah bahwa anak-anak kita dalam proses yang dibangun selama di Alwildan ini itu sudah terbangun sebuah mental yang mampu mereka juga mampu memfilter mampu mampu mengkomunikasikan sehingga nanti ketika mereka ingin mengingat ataupun ingin melihat modul-modul mereka itu masih mereka masih bisa untuk membuka account tersebut jadi bukan berarti materi itu belum tuntas tapi materi yang sudah didapatkan oleh mereka itu sudah kita selesaikan dalam waktu 2,5 tahun sehingga nanti berikutnya adalah kita berharap bahwa kita memiliki kemampuan dalam mengkomunikasikan dan memiliki self-confidence dan self-belief tadi jadi kepercayaan yang cukup kuat sehingga tidak gampang untuk terpengaruh karena informasi apapun hari ini dengan online ini apapun dia itu semuanya ada jadi tidak bisa ditutup-tutupi tidak bisa difilter informasi apapun masuk ke gadget masuk ke internet masuk ke laptop dan sebagainya inilah sesuatu tantangan masa depan jadi karena materi ini adalah materi soft skill jadi ketika mereka membuka materi yang ada di account ini pun sebenarnya yang mereka buka adalah materi-materi selabus-selabus yang mereka sudah pernah dapatkan yang harapannya adalah mereka bisa merefresh untuk mengingat kembali topik-topik terkait dengan ini sehingga selama masa waktu lima tahun itu adalah waktu yang cukup bagi mereka untuk menanamkan ataupun membentukkan karakter yang lebih baik jadi insyaallah kalau yang 10 topik tadi memang sudah dituntaskan oleh guru-guru melalui bimbingan daripada guru-guru di Alwildan insyaallah syukran Alhamdulillah untuk sesi tanya-jawab oh sepertinya masih banyak yang ingin bertanya ya oke baik saya saya baca lagi pertanyaan berikutnya oke mungkin pertanyaan yang tadi Afwan mendaftar dan transfernya kemana Ustadz oke nanti bisa dijawab ada pertanyaan yang belum terjawab untuk pendaftarannya tentunya langsung mendaftar ke finance bagian keuangan di Alwildan masing-masing cabang saya rasa seperti itu karena sudah barangkali nanti bisa dilihat kembali surat yang sudah diedarkan oleh sekolahan kepada anak-anak kita syukur baik oke baik masih kita ingin mereview lagi untuk pertanyaannya oh ini ada pertanyaan tambahan Ustadz pertanyaannya adalah setiap materinya nanti ada assessment bagaimana dengan siswa yang nantinya tidak lulus dalam assessment tersebut apakah ada semacam remedial atau seperti apa nanti mekanismenya Ustadz jadi kalau nanti anda tidak lulus saat ujian saat assessment itu bagaimana berikutnya selanjutnya adalah ada pertanyaan lagi Assalamualaikum Ustadz izin bertanya terkait dengan pengajar saat ini saya ketahui yang menjadi pengajar life skill adalah English teacher apakah hal tersebut kurang tepat karena yang diajarkan adalah soft skill bukan English skill untuk hal ini mohon diperbaiki supaya apa yang menjadi tujuan program ini bisa lebih maksimal terlihat perubahan sikap secara positif positif pada anak-anak oke mungkin bisa langsung dikomentari pertanyaan yang terkait dengan assessment tadi ada pertanyaan bagaimana jika ada yang tidak lulus dalam assessment apakah ada semacam remedial atau seperti apa mekanismenya baik jadi karena ini adalah MYM itu adalah soft skill jadi assessment yang akan diberikan ke siswa bukanlah academic assessment jadi bukan ada hasil dari dari assessment itu bukan fail pass atau fail artinya lulus atau tidak lulus tapi lebih ke self assessment kemudian kemudian kalau yang langsung dari UK itu lebih ke self assessment dan kemudian lebih ke pemahaman mereka terhadap konsep lesson yang sudah diajarkan namun berdasarkan implementasi siswa tersebut masing-masing jadi bukan berupa academic assessment jadi tidak ada isla pass atau fail namun akan ada feedback nantinya dari jawaban-jawaban yang diberikan oleh siswa kita oke jadi untuk assessment ini kita ada dua assessment sebenarnya yang langsung dilakukan oleh UK yaitu online tadi assessment kemudian kemudian ada internal assessment juga yang akan diselenggarakan oleh Alwildan yang tentunya itu berkait tadi dengan combine dengan Islamic values dan nanti ada semacam praktek atau implementasinya dan semua itu bukan merupakan academic assessment jadi lebih kepada kepengembangan diri dan improvement jadi dari situ kita melihat perkembangan siswa untuk bisa mengembangkan mereka lebih baik lagi ya saya tambahkan jadi sedikit apa memperkuat jadi ada perbedaan istilah yang barangkali Abu dan Umu sama-sama kita samakan persepsi kita jadi ada istilah examination kemudian nampir satu adalah assessment kalau dia examination seperti istilah dulu kita tahu ada ujian nasional dan hari ini ada tidak ada lagi ujian nasional tapi adanya assessment sebenarnya dua terminologi ini dia berbeda jadi kalau examination itu sebenarnya adalah sebuah scoring ataupun judgment jadi penghakiman melihat dari sebuah angka ada pun kalau assessment ini sebenarnya lebih kepada pengukuran jadi mengukur ketercapaian sehingga yang dilihat itu bukanlah dia bisa menjawab sebuah pertanyaan tetapi sejauh mana ketercapaian yang didapatkan melalui proses pembelajaran tadi ketika mereka diberikan panduan kemudian diberikan apa guidance untuk melatih bagaimana membangun kepercayaan diri bagaimana mengontrol diri dengan baik nah nanti kita akan melihat sejauh mana ketercapaian soft skill ini di dalam praktik sehari-hari jadi tidak bukan dilihat daripada apa yang dimaksud dengan tidak seperti itu jadi tadi disampaikan bukan pada akademik jadi akademik scoring tetapi lebih kepada bagaimana assessmentnya sehingga tidak adalah istilah sebenarnya seperti kata harus remedial dan sebagainya karena ini lebih kepada soft skill jadi keterampilan kepribadian yang kita akan lihat semacam itu nah kemudian terkait dengan bahasa Inggris pertama kali kita mengikut sertakan guru-guru bahasa Inggris yang pertama kali adalah bahwa guru-guru bahasa Inggris kita ini melalui seleksi mereka sudah menjadi bagian daripada guru Alwidan itu pertama kali kemudian yang kedua silabus kurikulum yang ada yang diberikan ini adalah dalam bahasa Inggris tentunya yang lebih artinya yang mampu untuk membaca kemudian menangkap pesan ataupun silabus ini adalah guru-guru yang memiliki kualifikasi bahasa Inggris yang baik namun dalam implementasinya tentunya materi ini bukan hanya karena mereka adalah guru bahasa Inggris tetapi materi yang disampaikan ini adalah merupakan sebuah materi yang sudah artinya sudah dibahas bersama oleh tim kurikulum Alwildan bersama guru-guru tersebut dan kemudian untuk siswa Amerika Eropa tentunya mereka penyampaiannya penyampaian ini disampaikan menggunakan bahasa Inggris untuk TIC Amerika Eropa kenapa karena memang nanti anak-anak kita dilatih untuk berkomunikasi kemudian membangun mentalnya kemudian berbicara dengan baik dengan menggunakan bahasa Inggris nah setelah itu nanti ketika mereka ketika ada kegiatan ataupun online communication ketika dengan coach yang di Inggris tentunya yang di Inggris juga akan menggunakan bahasa Inggris dan ini tentunya akan dipandu kemudian didampingi oleh guru-gurunya nah ketika komunikasi antara Inggris dengan Indonesia ini berlangsung tentunya tim ataupun guru yang mampu ataupun bisa mendampingi dan kemudian kegiatan ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan konsep kita adalah guru bahasa Inggris jadi kita memang menugaskan ataupun membentuk tim dari guru-guru bahasa Inggris namun konten daripada yang ada ini diolah tidak oleh hanya guru bahasa Inggris saja dan mereka juga ada guru BK kita juga yang ikut terlibat di dalamnya dan inilah yang sebenarnya kenapa guru bahasa Inggris yang hari ini mereka sebagai English teachers kemudian diberikan materi soft skill yang insyaallah tentunya ke depan kita akan akan terus mereview mendevelop program ini menjadi sesuatu yang insyaallah jauh lebih baik baik ustad ini masih ada pertanyaan lagi mungkin ini kita bacakan dulu ya oke assalamualaikum saya Pak Arias ayah anda dari santri atala rayaan dafa kelas 11 AE1 mau bertanya apakah ada perbedaan atau kelebihan dan kekurangan antara pemberian pembelajaran MYM secara tatap muka dengan secara online kalau ada mohon penjelasannya karena pemahaman saya bukankah metode pengajaran MYM itu sejak awal diprogram oleh Alwildan sebagai materi kurikulum yang diberikan secara fisik atau tatap muka ini terjadi karena adanya wabah COVID-19 yang melanda dunia sekarang ini yang sehingga mau gak mau dilakukan secara online mohon maaf dan terima kasih sebelumnya jazad kumuhayron khasihron wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pertanyaan berikutnya adalah bismillah afwan izin bertanya ustad-ustadah dalam MYM ada berapa poin yang anak checklist jadi ketika ada tugas anak-anak ini belum bisa melihat power or weakness nya sendiri sehingga cenderung menanyakan kepada kami para orang tuanya nah dari sini anak juga merasa untuk melihat seseorang itu terkadang gak bisa sendirian harus melalui cara psikotest dan cara-cara yang lain sehingga bisa dilihat akurat anak ini skillnya apa dan bisa melihat dan merasakan sendiri harapan anak sebagai orang tua wali murid mungkin ada cara bagaimana mengetahui soft skill anak itu sendiri apa bagaimana dan cara-caranya mohon bimbingannya ustad karena murni yang kami ketahui hanya anak hanya beberapa saja namun lain-lainnya kami juga kesulitan untuk melihat bakat dan minat anak ini mungkin pertanyaannya panjang tapi bisa dipahamin ya ustad dan misafi Tafadol syukran Mr. J untuk pertanyaan yang pertama tadi jadi tentunya memang ketika kita memulai kegiatan ini itu kita melaksanakannya ada dua yaitu bentuknya offline apabila anak-anak kita sudah masuk ke sekolahan maka pemberian materi MYM ini adalah bentuknya online itu yang disampaikan oleh guru-guru kita di Alwildan adapun nanti kegiatan online yang berikutnya itu tetap ada itu ketika berkomunikasi antara anak-anak kita dengan pihak UK dan juga tetap ada kegiatan online juga dimana nanti seluruh apa seluruh siswa yang memiliki account ini nanti akan ada panduan secara online itu juga komunikasi untuk seluruh seluruh cabang Alwildan jadi nanti mereka bisa dalam satu waktu itu ada semacam bimbingan coaching yang berkesinambungan yang dilaksanakan secara online jadi kegiatan ini memang apa dua model secara offline nanti ketika pandemi COVID ini sudah berakhir dan juga ada kegiatan yang online yang dilaksanakan untuk secara keseluruhan Alwildan dan juga ketika berkomunikasi atau berinteraksi dengan pihak UK demikian selanjutnya adalah terkait dengan masalah bagaimana mengidentifikasi kekuatan ataupun minat kelemahan dan sebagainya tentunya betul sekali ya Abu dan Umu apa kemampuan ini memang bukan dalam waktu yang singkat biasanya untuk bisa kita ketahui nah dengan latihan seperti inilah nantinya materi ini sebenarnya akan mencoba untuk menggali sesungguhnya apa yang menjadi kekuatan daripada anak-anak itu jadi materi inilah sebenarnya yang akan diberikan kepada mereka untuk berlatih bagaimana menemukan potensi kekuatan dan mungkin bagaimana mereka meminimalisir kelemahan dan perubahan ini bukan dalam waktu misalkan satu dua bulan lalu anak itu memiliki atau mampu mengidentifikasi tapi dengan materi inilah maka akan terbangun atau kita bimbing bagaimana kita anak-anak kita melihat dia punya potensi apa sebenarnya dalam dirinya dia mencoba untuk menggali potensi dalam dirinya dan apabila misalkan beberapa pertanyaan yang mungkin tadi yang Abu musampaikan tadi jika mengalami ataupun ada pertanyaan yang ingin ditanyakan terkait dengan materi ini maka Abu dan Umu tidak usah sungkan-sungkan untuk mengkomunikasikan itu kepada kami sehingga kita tahu bahwa apa yang sedang dilaksanakan ataupun yang terjadi proses yang ada di rumah sehingga nanti mungkin kita bisa mengkomunikasikan dengan Abu dan Umu terkait dengan poin-poin yang sedang mereka laksanakan jadi memang disitulah sebenarnya beberapa orang tua yang yang sebenarnya ingin anak-anak memiliki potensi yang baik lalu kemudian ketika informasi ataupun menggali potensi psikologis ini belum bisa dilakukan di rumah maka melalui subjek inilah sebenarnya anak-anak itu dilatih perlahan-lahan dari awal kamu tuh biasanya apa dan kemudian kita identifikasi apa saja yang sebenarnya dia bisa lakukan tapi barangkali dia tidak pede untuk melakukan itu dia mampu menulis misalkan tapi tidak berani untuk menyampaikan kemampuan tulisan itu ke publik misalkan nah mental-mental yang semacam ini yang pelan-pelan kita 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 perkuat sehingga anak itu melalui proses bimbingan tadi akan terbangun sebuah kemampuan yang maksimal dan banyak hal lagi banyak sekali kemampuan-kemampuan anak kita yang kadang tidak tergali dia tertutup kenapa karena tidak mampu ataupun tidak berani untuk mengungkapkan sesuatu yang sebenarnya menjadi potensi ataupun kekuatan atau mungkin ada titik kelemahan nah yang jelas adalah yang tahu persis ketika sejak masa kecil dari bayi kemudian masa kanak-kanak kita mungkin akan melihat perilaku ataupun aktivitas keseharian mereka nah tentunya biasanya abu dan umulah yang lebih tahu terkait dengan apa yang menjadi kebiasaan atau sebenarnya dia punya potensi apa yang itu sebenarnya kalau seandainya dikembangkan atau dibimbing maka itu akan berkembang dengan baik dan maksimum nah hal-hal semacam ini perlu adanya komunikasi antara abu dan umul kemudian dengan sekolahan dan juga anak tersebut nanti mungkin pertanyaan mereka kepada abu dan umulah adalah aku punya kelebihan apa sih sebenarnya nah jika abu dan umul pernah mengamati sejak kecilnya ada kebiasaan-kebiasaan atau sesuatu yang sebenarnya itu menjadi kekuatan nah itu bisa disampaikan namun kalau seandainya tidak bisa ditemukan oleh abu dan umul insya Allah di sekolahan kita akan mencoba untuk mengidentifikasi disitulah letaknya subjek ini agar kita bisa menemukan potensi anak-anak kita setiap anak kita itu bisa tahu dimana dia punya kekuatan dan dimana dia punya kelemahan yang pelan-pelan untuk disempurnakan sehingga kelemahan tadi berkurang atau bahkan hilang dan kemudian yang ada adalah membangun potensi kekuatan yang ada pada anak tersebut demikian oke oke so this is the last question this is the last question and after that we are going to end our meeting oke the last question is Ustadz Masya Allah MYM ini saya ada beberapa pertanyaan satu untuk yang ME apakah bisa meneruskan kuliah ke UBS jika tidak maka apakah MYM ini tetap diperlukan yang kedua adalah untuk pembayaran fee ini sudah termasuk dalam total pembayaran pada saat daftar ulangkah karena kemarin juga ada biaya untuk program MYM yang dibayarkan oleh Wali Santri terus yang ketiga untuk evaluasi soft skill ini sejauh mana efektivitasnya dalam kondisi online seperti ini dan bagaimana jika seandainya target baik kuantitatif ataupun kualitatif tidak tercapai apakah ada follow up selanjutnya untuk siswa oke mungkin this is the last question and after that we are going to end our meeting and you can directly give like the conclusion about our meeting thank you very much Ms. Safi and Ustadz Mustafa Yamin Tafadol oke ya untuk pertanyaan yang pertama untuk yang Middle East apakah bisa meneruskan kuliah ke OBS jika tidak maka apakah MYM ini tetap diperlukan oke untuk melanjutkan ke OBS itu tentu saja bisa dari jurusan atau program manapun di SMA untuk level SMA baik itu AEME ataupun dari yang lain karena untuk meneruskan kuliah di OBS di tahun pertama itu tidak belum diminta IELTS nilai IELTS skornya jadi yang persyaratan yang diminta adalah siswa sudah lulus level SMA dan mampu memahami bahasa Inggris walaupun hanya dalam bentuk reading skill membaca karena semua materi itu di awal dibelikan tentu semua dalam bahasa Inggris nah dalam waktu dua tahun kuliah di OBS itulah akan diharapkan ada pengembangan penguatan untuk bahasa Inggris karena nanti menjelang final year tahun ke tiga itu akan diminta IELTS skor karena untuk kelulusan dari universiti nah kalau terkait MYM ini tetap diperlukan seperti tadi sudah disampaikan bahwa MYM ini adalah soft skill ya jadi sangat diperlukan oleh semua siswa semua orang kemanapun dan apapun background dan tujuan ke depannya nanti karena nanti mereka mau kuliah di mana dan sebagainya itu adalah lebih ke tujuan akademik tentunya namun MYM ini sebenarnya adalah soft skill ini yang menjadi fondasi dasar untuk setiap orang untuk bisa mencapai kesuksesannya mencapai kesuksesan dan performance yang baik di bidang baik untuk studinya maupun karirnya di masa yang akan datang kemudian untuk yang kedua adalah pembayaran fee ini sudah termasuk dalam total pembayaran pada saat daftar ulang karena kemarin juga sudah ada biaya untuk program MYM yang dibayarkan oleh wali santri kalau termasuk dalam daftar ulang sepertinya tidak tidak dimasukkan ke dalam daftar ulang namun untuk siswa kelas 8 dan kelas 11 itu bagi yang sudah membayar memang karena program ini dimulai kelas 7 dan 10 maka untuk kelas 8 dan 11 yang sekarang bagi yang sudah membayar pada saat di kelas 7 dan 10 itu tidak membayar lagi jadi kami disini mengundang kelas 8 dan kelas 11 adalah untuk refresh memberikan informasi lagi yang lebih mendalam tentang MYM ini dan khususnya juga mungkin untuk yang belum membayar mungkin bisa disegerakan karena itu juga akan berpengaruh pada pembagian account dan sebagainya untuk seluruh siswa di Alwildan oke jadi 3 juta tadi adalah hanya untuk sekali sekali saja untuk akses 5 tahun dan selama pembelajaran di Alwildan oke mungkin yang untuk nomor 3 bisa Pak Gustafa untuk untuk pertanyaan yang ketiga ini terkait dengan efektivitas dalam kondisi online saat ini tentunya memang program secara langsung bimbingan oleh guru kita secara online pastinya ada penurunan terkait dengan kegiatan namun seperti tadi kita lihat anak-anak kita yang di Jakarta tadi dia mendapatkan materi juga secara online jadi tentunya kegiatan ini disampaikan kemudian nanti dalam aksinya itu yang kita harapkan adalah aktivitas mereka karena kita harapkan pengembangan kepribadian ini bukan dalam bentuk sifatnya tadi faham saja tetapi bagaimana aktualisasi ataupun perubahan sikap mental yang sebelumnya nah itu yang akan kita evaluasi nah karena memang program ini baru kita mulai dan kodorullah untuk yang kelas 7 dan 10 ini dimulai langsung secara online tentunya dari waktu ke waktu selalu kita evaluasi dan kita review bagaimana progres yang ada mudah-mudahan dalam waktu yang ada ini kita akan kita berharap bahwa tujuan yang kita harapkan ini bisa tercapai karena ini baru kita mulai untuk tahun ajaran ini baru dari bulan Juli kemarin jadi ada proses waktu yang akan kita jalankan kurang lebih dua tahun ke depan yang mudah-mudahan ini bisa memberikan progres yang signifikan buat anak kita baik itu secara kuantitatif ataupun kualitatif untuk setiap anak-anak kita yang mendapatkan materi MYM ini insya Allah dengan doa kita bersama dengan upaya kita bersama dengan kerjasama kita insya Allah apa yang kita harapkan dari anak kita ini dapat kita capai dan jika ditemukan ataupun ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan terkait dengan hal ini tentunya lembaga akan sangat berterima kasih sekali untuk membangun komunikasi yang lebih intens guna mencapai hasil yang kita harapkan karena apa karena yang kita harapkan adalah sebuah hasil dari perubahan sikap kemampuan secara personal kemampuan komunikasi secara personal dan bagaimana berinteraksi di masa yang akan datang inilah yang dari oleh karena itulah itu kita lakukan sosialisasi ini dan kita merasa perlu untuk mengulang dan untuk memberikan penjelasan agar kita semua punya perspektif punya sudut pandang yang sama bahwa hal ini adalah merupakan keinginan kita bersama untuk mempersiapkan generasi-generasi kita di masa yang akan datang yang siap dengan tantangan yang begitu besar dan mereka siap menjadi bagian daripada pemimpin-pemimpin kepemimpinan-kepemimpinan generasi di masa yang akan datang demikian insyaallah terima kasih yang ingin saya sampaikan di sini bahwa program yang sudah kita siapkan kemudian materi-materi ini tentunya adalah merupakan sebuah program yang sangat penting buat anak-anak kita karena tidak ada hal yang lain kita sebagai orang tua kecuali memberikan yang terbaik buat anak kita sehingga proses yang kita sampaikan pada hari ini program MYM ini adalah bukan sekedar kita untuk memberikan materi tambahan ataupun pelajaran-pelajaran seperti yang lain-lainnya tapi kita ingin bahwa ada added value ada nilai tambah bagi anak-anak kita untuk menuju masa depan mereka yang lebih baik sesuatu yang menjadi kekurangan mereka dapat kita perbaiki atau dapat kita kembangkan dengan tentunya dengan program yang terstruktur dengan baik dan yang kita harapkan adalah bahwa kemampuan mereka sikap mereka mental mereka kepercayaan diri mereka konsep diri mereka tentunya senantiasa kita selalu berharap pada Allah SWT agar selalu berada dalam sunnahnya dan selalu berfikir berdasarkan Al-Quran dan sunnah Rasulullah S.A.W berdasarkan pemahaman salafus soleh demikian mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita Barakallahu wa'alaikum syukur Alhamdulillah rangkaian acara demi acara telah selesai kita laksanakan dan kami mohon maaf kepada Umu dan Abu yang tadi pertanyaannya masih belum sempat terjawab tidak usah khawatir pertanyaan belum sempat terjawab bisa dikirimkan ke tim kurikulum masing-masing kalau ala bulan 1 bisa dikirimkan ke Ustadz Miftah alul dan 3 bisa dikirimkan ke Mr. J dan Ustadz Burhan dan untuk yang alul dan 4 bisa dikirimkan ke Ustadz Galoh oke so thank you very much everyone for your nice participation oke and then let's end our meeting by saying hamdallah and kafratul majelis Alhamdulillah 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 Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh let me introduce myself my name is Salma Khairunisa Azahra I'm from grade 10 American Europe of Al-Wildan International Islamic School for Jakarta first of all let's pray and thank to Allah subhanahu wa ta'ala who has always granted us his mercies and blessings salawat and salam because to our prophet Muhammad salallahu alaihi wasalam who had guided and brought us out of the darkness into the right path who had opened our hearts and minds so today I would like to talk about how important it is to have self-esteem which is also the title of my speech self-esteem is inner feelings and its effect can apply specifically to individuals externally mentioned the term of self-esteem is a feeling of having respect for ourselves and our abilities it involves a variety of beliefs about ourselves such as the appraisal of our appearance beliefs emotions and behaviors too little self-esteem can leave people feeling defeat or depressed it can also lead people to make bad choices fall into destructive relationships or fail to live up to their full potential so self-esteem is really important because it can play a significant role in our motivation and success throughout our life it also heavily influences people's choices and decisions in other words self-esteem serves motivational function by making it more or less likely that people will take care of themselves and explore their full potential in Quran Surah Ali Imran verse 159 and 160 Allah says then when you have decided on a course of action put your trust in Allah Allah love those who put their trust in Him if Allah helps you believers no one can overcome you if He forsakes you who else can help you believers shall put their trust trust in Allah we can see in this verse Allah is describing to us how to create confidence confidence is the factor of self-esteem confidence is something that we have to build upon realize on Allah persons of high self-esteem aren't driven to make themselves superior to others they don't seek to grow their value by measuring themselves against a comparative standards their joy is being who they are not in being better than someone else that's all for my speech I do apologize if I have mistakes thank you wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh I do